Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun, Famiharsa Oke, dalam video kali ini Saya ingin sedikit bercerita ya Sebenarnya, jadi saya dapat Dua kabar nih, dua berita Dua update Dari Youtube, ada berita Baik dan berita Tidak baik atau kurang baiknya ya Yang saya alami, yang pertama Alhamdulillah Youtube channel The Budak Bagger ini sudah mencapai 20 ribu subscriber Setelah perjuangan Atau penantian yang cukup lama Mencapai titik ke 20 ribu Subscriber itu bagi saya adalah Hal yang tidak mudah Adalah hal yang luar biasa Jadi, terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mau subscribe Yang sudah mau nonton ke Video atau channel The Budak Bagger Mudah-mudahan saja Ada manfaat yang bisa teman-teman Dapat dari channel ini Oke, kemudian yang kedua Sekitar seminggu yang lalu Saya dapat email dari tim Youtube Ini email yang Kurang menyenangkan ya Yaitu Perihal Partnership Disable Yang artinya Yang mana channel saya ini Channel The Budak Bagger Sudah tidak dapat Dimonetisasi Seperti itu Ya, pertama kali Dapat email ini Sedih ya Karena Tidak nyangka saja bahwa Channel saya bisa kena Disable monetisasi Dan dari email tersebut Ada keterangannya bahwa Ada Traffic yang tidak valid Dari Penayangan iklan mungkin ya Atau klik dari Youtube channel Nah, setelah saya Menonton Video Mengenai hal ini Ya, saya cari Dari Youtuber-Youtuber yang lain Itu ternyata cukup Atau banyak sekali Kejadian yang serupa Gitu ya Kasus Dismonet Youtube Itu Gara-gara Traffic tidak valid Ya, mungkin Setelah saya Evaluasi Ya, kemungkinannya itu Yang pertama Karena Saya sering menonton Video saya sendiri Kemungkinan seperti itu Dan juga Ada di rumah Disini kan Pakai jaringan yang sama Itu kadang kita juga Nonton video kita Video dari channel saya sendiri Dari keluarga Atau anggota keluarga Nah, itu kemungkinan Itu yang terdeteksi Oleh Youtube Yang dianggap Pelanggaran Nah, seperti itu Nah, ini Emang Apa ya Kesalahan dari saya Tidak mempelajari Hal tersebut Gitu ya Setelah sekian lama Padahal main di Youtube Saya baru tahu Bahwa hal itu Sangat berakibat Fatah Dan setelah saya Apa Tonton Atau cari tahu Juga Untuk mengembalikan Hal tersebut Supaya bisa dimonetisasi Kembali itu Cukup Sulit ya Karena Setelah saya Melakukan Pengajuan banding Juga akhirnya Ditolak Nah, seperti itu Ini sedih sekali Ya, bagi saya Karena Channel ini Sudah 20 ribu subscriber Saya sudah Apa Sudah Istilahnya Apa ya Berjuang ya Sudah Dari sekian lama Untuk mencapai Titik 20 ribu subscriber Eh, tiba-tiba Sudah nyampe 20 ribu Ada masalah Monetisasi Oke Sebenarnya Gini Monetisasi YouTube Kalau saya sendiri Memang Apa ya Yang tidak Dipungkiri Ya Monetisasi Itu adalah Penyemangat Juga Untuk Membuat Konten Seperti itu Tapi pada Awalnya Memang Ngeyul Atau Bikin konten Di YouTube Itu adalah Hobi Istilahnya Hobi Tanpa Memikirkan Sejauh itu Dari adsense Nah, tiba-tiba Karena Sudah ada adsense Itu jadi Salah satu Penyemangat Atau bonus Nah, tiba-tiba Sekarang Sudah Dismonetisasi Dan Sepertinya Channelnya Sudah Apa ya Nasib Channel ini Monetisasinya Kalau channelnya sendiri Baik-baik saja Ini Monetisasinya Sudah Gak bisa Lagi Apa ya Saya jadi Galau Jadi galau Karena Salah satu Penyemangat Itu Hilang Gitu Aduh Masanya Jadinya Tapi sebenarnya Untuk Monten Masih Tetap Semangat Cuma Untuk Channel ini Jadi Gimana ya Di sisi lain Sudah Berjuang Berusaha Sudah Sampai Ketitik 20.000 Subscriber Eh Malah Tiba-tiba Kena Dismonetisasi Akhirnya Setelah Sekian Setelah Sekitar Satu Dua Minggu Kemungkinan Untuk channel ini Tetap saya Aktifkan Namun Saya akan Membuka Satu lagi Channel baru Untuk Meneruskan Perjuangan Si channel The Budak Bagger ini Yang setelah 20.000 Jadi nanti Akan saya Bagi saja Untuk Jenis videonya Mungkin video-video Yang Berbahasa Sunda Atau video lanjutan Video materi Bahasa Sundanya Saya akan Pelan-pelan Saya migrasikan Ke channel yang baru Untuk channel yang Barunya Ini The Budak Bagger Namungule Bahasa Sunda Bagi teman-teman Yang Masih Mau Mengikuti The Budak Bagger Ini Silahkan Bisa Di subscribe Juga Ke channel Yang baru Seperti itu Nanti Perlahan-lahan Untuk video-video Materi Bahasa Sundanya Itu Akan Dimigrasikan Dialihkan Ke channel Yang baru Tapi untuk Channel yang ini Juga akan Masih tetap Saya aktifkan Untuk Sebagai dokumentasi Atau Kita lihat Ajalah Bagaimana Perkembangan Kedepannya Mudah-mudahan Itu Bisa Apa ya Itu Salah satu Saara Saya Untuk Tetap Semangat Untuk Tetap Survive AdSense Itu memang Jadi Salah satu Penyemangat Para kreator Untuk Tetap Bisa Berkreasi Mudah-mudahan Nanti Di channel Kedua Saya Bisa Diperbaikilah Dari segi Apapun Mudah-mudahan Bisa Cepat Berkembang Seperti Itu Oke Saya rasa Itu aja Ceritanya Karena Ini Bukan Bukan Tutorial Dismonet Dan lain-lain Ini Hanya Sekedar Curhat Saya Dan juga Promosi Saya Mengenai Channel The Budak Bagger Nggak mau Mulai Bahasa Sunda Tolong Teman-teman Untuk Subscribe Ke channel The Budak Bagger Nggak mau Mulai Bahasa Sunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Tep Terima kasih Terima kasih.